Sobat peternak yang bodiman dimana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan kami peternak babi Indomor di Tapel Batas Timur Leste. Masih banyak sobat peternak yang bertanya, berapa lama seekor babi bisa mengalami kebuntingan? Mudah-mudahan setelah menonton video ini, tidak ada lagi yang bertanya seperti itu dan kita tidak bingung lagi. Dalam hal peternak babi, kalau kita peternak hanya asal-asal tanpa mengetahui perihal berapa lama seekor babi bunting, maka hasilnya nanti tentu mengecewakan kita susah untuk mendapat keuntungan berlipat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan mengetahui umur kebuntingan seekor ternak babi, maka tentu dengan mudah kita akan bisa melakukan perawatan terhadap babi tersebut selama dia bunting, menjelang tiap beranak selama dia menyusui atau pada waktu dia mau beranak partus. Dua di antara ketiga ekor babi ini, sobat peternak yang baik hati sudah mengalami kebuntingan, padahal umur mereka sama, tetapi satu di antaranya belum dikawinkan. Dua ekor babi yang sudah bunting tersebut, sobat peternak dikawinkan pada waktu mereka berumur 6 hampir 7 bulan. Tepatnya, ya sobat peternak, mereka dikawinkan pada tanggal 15 Februari 2023 yang lalu. Setelah kami kalkulasikan, hampir pasti dua ekor babi yang sudah dikawinkan ini akan mengalami partus alias beranak. Melahirkan pada tanggal 7 Juni 2023 yang akan datang sekarang bulan April, artinya dua bulan kemudian kedua ekor babi ini akan beranak. Pasti kita semua bertanya, mengapa bisa diperkirakan akan melahirkan pada tanggal 7 Juni nanti? Ya sobat peternak, tentu berdasarkan perhitungan umur kebuntingan sekor babi induk yang mengalami bunting. Sekor babi induk, biasanya sobat peternak yang budiman, mengalami kebuntingan selama 114 hari. Bisa juga 115 hari. Atau untuk lebih memudahkan, dalam penyebutan, orang biasa katakan sekor babi mengalami kebuntingan selama 3 bulan. Tiga minggu, tiga hari alias tiga tiga tiga. Bisa juga kita hitung menggunakan perhitungan 4 bulan kurang 7 hari. Terima kasih telah menonton!